Hai, ini adalah video keempat dari rangkaian 5 video pembahasan lengkap 50 soal TOEFL Reading Pada video ini, kamu akan berlatih menjawab soal nomor 31 sampai dengan nomor 40 Satu soal dikerjakan dalam 1 menit Let's start Terima kasih Kata fresh di baris ketiga mengacu pada konteks fresh water atau cairan yang jernih Hal ini bisa diketahui bahwa teks ini berbicara tentang distillation atau distilasi Yaitu proses memisahkan elemen-elemen pada suatu cairan atau larutan Oleh karena itu, makna fresh water atau kata fresh itu artinya cairan yang jernih atau yang tidak memiliki elemen apapun Hal ini diwakili dengan kata non-salin Let's go to nomor 32 Terima kasih Terima kasih Untuk nomor 32, pertanyaannya adalah Apa yang menyebabkan fractional distillation terjadi? Hal ini bisa dilihat di baris keempat In fractional distillation, a mixture is separated into its various components, parts, by boiling Jadi fractional distillation ini terjadi karena adanya boiling atau hal yang mendidih Mendidih berarti panas Oleh karena itu, jawabannya adalah heat Let's go to nomor 33 Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati kata purity di baris 9 itu mengacu pada kejernihan karena konteks kalimat ini mengacu pada alkohol yang menguap lebih cepat dari air atau cairan jadi purity disini mengacu pada cairan atau air yang jernih oleh karena itu jawabannya adalah cleanness let's go to number 36 let's go to number 36 selamat menikmati pertanyaan nomor 36 adalah dalam proses flush distillation apa yang menyebabkan cairan itu untuk menguap hal ini bisa kita temukan di baris ke-12 when a liquid moves into the low pressure chamber it suddenly vaporizes jadi ketika cairan itu dipindahkan pada ruang dengan tekanannya rendah maka cairan tersebut akan menguap oleh karena itu yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah pressure atau tekanan oleh karena itu jawabannya adalah tekanan pada cairan tersebut tiba-tiba berubah let's go to number 37 selamat menikmati diantara pilihan jawaban berikut mana yang melibatkan proses distillasi distillasi sendiri adalah proses memisahkan elemen-elemen dari suatu cairan atau larutan elemen bisa disebutkan atau disamakan dengan kata impurities atau ketidakjernihan oleh karena itu jawabannya adalah D menghilangkan ketidakjernihan dari suatu cairan atau larutan let's go to number 38 let's go to number 38 selamat menikmati kata vaporizes atau menguap di baris ketiga belas dapat digantikan oleh kata menguap sendiri kata dasarnya adalah uap uap adalah gas oleh karena itu jawabannya adalah becomes gas yes let's go to number 39 selamat menikmati main purpose dari kalimat ini adalah kalau kita membaca kalimat pertama tiap paragrafnya kita bisa membaca bahwa dijelaskan tentang distillasi dan proses-proses distillasi lainnya nah kalau kita lihat pilihan jawabannya yang berbicara tentang distillasi memang adalah pilihan B namun B tidak mewakili keseluruhan paragraf sedangkan untuk soal main purpose atau main idea kita harus memilih jawaban yang mewakili kalimat pertama tiap paragraf yang mewakili kalimat pertama tiap paragraf adalah C karena proses distillasi yang dijelaskan di kalimat pertama tiap paragraf tersebut adalah proses scientific oleh karena itu jawabannya adalah C let's go to number 40 selamat menikmati teks ini kemungkinan adalah teks untuk bidang apa yang dapat disembuhkan bahwa teks ini adalah untuk kajian chemistry atau kimia klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal nomor 41 sampai nomor 50 my name is Andrian and I'll see you around